Bapak, saya nama Rudy Haim Samin S.E.S.H. Bapak Rudy sebagai apa nih Pak? Saya sebagai pemilik tanah. Pemilik tanah lapangan ini? Ini yang dipergunakan secara melawan hukum oleh salah satu ekspedisi pengiriman yang berada di Kota Depok. Yang sekarang berada adalah di depan kita itu adalah yang mempergunakan tanah saya selama 9 tahun tidak pernah bayar, tidak pernah minta izin dan dipergunakan untuk perbuatan melawan hukum menimbun atau mengurup sembako yang bantuan Presiden. Jadi awalnya saya mendapatkan informasi dari salah satu klien saya yang bekas bekerja di salah satu pengiriman ekspedisi di Kota Depok itu, JNE. Mengatakan bahwa di lokasi tanah saya ini ada pembendaman sebako yang dilakukan oleh pihak JNE tahun sekitar bulan Juli 2020. Itu awalnya setelah saya telusuri, saya telusuri dengan saya menggali dengan secara manual. Pada hari pertama saya tidak dapat yaitu tanggal 26 kemarin, eh tanggal 26 bulan Juli 2022. Dua-dua tidak dapat, kemudian hari kedua saya penasaran informasinya ada tapi dicari tidak dapat-dapat. Maka saya menggunakan alat besar yaitu namanya Beko, yang sekarang Beko nya beroperasi di ujung sana. Yaitu sekali hari keduanya tidak dapat. Kemudian pada hari Jumat, hari ketiga, Alhamdulillah diadapat yaitu sekitar jam 2. Karena setelah jam 11 kita sholat Jumat dulu. Setelah sholat Jumat, berkah dari Allah SWT, maka jam 2 persis pas didapat pembendaman yang namanya sebako. Yang terdiri dari isinya, beras berukuran 20 kg, tepung terigu, dan yang sudah hancur adalah telur. Dari Kalimunda, yang ada juga, namanya ibu, saya kaget juga ya lihat berita-berita di itu, di hape kalau disini ada semuanya di timbun. Ini kok kenapa di timbun ya, kenapa nggak dikasih warga aja ya, masih banyak yang susah. Udah 2 tahun kemarin ya Bu ya? Iya, ini juga nih, apa pager, ini baru nih pager ya. Sekali lewat sini tadi baru melihat ada pager. Tapi ini ibu yang diketahui sama warga sekitar itu, kapan ibu ada timbunan bangsa sini? Oh saya baru tahu ya kemarin ya. Ada timbunan itu baru tahu kemarin loh, kayaknya saya tahu. Nggak pernah lihat apa gitu, mencurigakan, nggak ada. Ya, terima kasih ya Mbak.